Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Retno. Kasus rohinya terbilang kita handle dengan sukses sehingga Ibu dapat penghargaannya. Kedepannya, penguatannya seperti apa lagi, Ibu? Masih jauh dari kata selesai, karena repatriasi belum terjadi. Tetapi at least atas upaya konsisten Indonesia, akhirnya ASEAN dapat akses untuk ikut terlibat membantu Menyanmar. Diputuskan pada November tahun lalu di Singapura. Kemudian ASEAN, tim ASEAN mengirimkan tim ke Rachen State. Bulan Maret, Mei mereka selesai laporan. Ada tiga rekomendasi, satu di antaranya sudah ditindaklanjuti. Kita sekarang sudah juga bersama dengan Myanmar ke Cox Bazar untuk melakukan komunikasi dengan para pengungsi. Karena sekali lagi, kalau tidak berkomunikasi dengan baik, maka tidak ada trust. Kalau tidak ada trust, mereka juga tidak berani kembali ke negaranya, ke Rachen State. Jadi ASEAN juga berusaha untuk membantu strategi komunikasi pemerintah Myanmar kepada orang-orang pengungsi yang sedang berada di Bangladesh. Jadi penyelesaian masih mungkin memakan waktu. Tetapi yang ingin diyakinkan oleh Indonesia adalah bahwa dari waktu ke waktu ada kemajuan. Mudah-mudahan repatriasi akan dapat segera dilakukan, tetapi Indonesia ingin pastikan bahwa repatriasi yang akan terjadi sifatnya sukarela, aman, safe, dan dignified repatriation. Jadi repatriasi yang bermartabat. Mengapa mereka begitu cepat percaya dengan diplomasi Ibu ini? Kita, jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita tidak teriak-teriak. Kan sekali lagi dalam diplomasi, dalam berhubungan dengan politik luar negeri, sekali lagi aktornya ini kan orang. Orang ini kan sebenarnya sama saja. Dia tidak mau dipermalukan, dia tidak mau ditunjuk-tunjuk, dan sebagainya. Jadi kita kerjakan semuanya, tidak pakai teriak-teriak, tetapi kita betul-betul pada akhirnya bisa menghasilkan. Dari upaya kita ada hasilnya. Dan disitulah sebenarnya trust itu ada. Makanya kita juga diminta untuk membantu Afganistan. Kita berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat konflik, termasuk dengan Taliban. Taliban juga kita diminta? Kita berkomunikasi, saya bertemu beberapa kali dengan tokoh-tokoh Taliban, karena trust itu, kepercayaan itu harganya mahal sekali. Jadi ini soft diplomacy ya Bu ya? Soft diplomacy. Ini ada kaitan nggak antara soft diplomacy dengan hobi ibu di musik-nyanyi? Sebenarnya nyanyi sih bukan, nggak hobi banget sih. Cuman karena kemarin ada beberapa teman yang apa namanya, yuk kita untuk rame-rame aja di kabinet, ada LAO Band. Suami saya pemain bus, anak-anak saya juga main sedikit-sedikit, jadi kadang-kadang di rumah waktu kumpul kita ngobrol sambil nyanyi. Tapi kalau tanya hobi, saya hobinya bergerak. Bergerak dalam artian olahraga. Olahraganya sepeda Bu ya? Sepeda, jalan, lari, berenang. Saya itu masih jogging dalam artian bukan lari kenceng, tapi lari kecil. Setiap hari saya masih lakukan. Ada ukuran berapa langka gitu? 5 km itu sudah harus. Jadi saya biasanya rata-rata dalam sehari 12.000 sampai 14.000. Itu konstan ya Bu ya? Ya, setiap hari. Jadi kalau saya sudah miss 3 hari itu, badan sudah mengirimkan signal yang, waduh ini kamu nggak bagus, kamu harus bergerak lagi, bergerak lagi. Makan nggak pantang gitu? Makan saya sekarang ini pada tahap ini saya tidak makan karbo, saya tidak makan minyak, saya tidak makan gula. Wah hidup sehat. Saya hanya minyak makan sayuran, buah, sama yang dikukus, ikannya dikukus semuanya. Makanya usia 57, tapi kelihatan masih jauh lebih muda dari usia ini, Bu. Kelihatan 17 ya? Yang penting sehat. Sehingga kalau segar, bugar nih. Dipercaya Pak Jokowi lagi, ini lanjut nih sepertinya ya? Kita serahkan kepada Pak Jokowi. Ibu Reto ini kan diplomat karir ya, dari dulu selesai kuliah sampai sekarang. Ini gimana nih pengaruh bagi kehidupan keluarga, suami, anak-anak gimana? Ini biasanya pertanyaan ini selalu muncul, karena kan banyak orang yang mengatakan dunia diplomasi itu adalah dunianya laki-laki. In terms of mobility, memang ya kan, jarang di rumah, traveling ke sana, ke sini. Yang kalau kita tidak imbangkan betul-betul antara keluarga dengan karir, maka ya bisa, bisa berantakan. Tetapi Alhamdulillah, komunikasi ya, karena saya pacaran sama suami saya cukup lama ya waktu mahasiswa, sebelum kita menikah, 7 tahun pacaran. Jadi, udah ngerti lah. Sehingga dengan fondasi yang kuat itu sampai sekarang, Alhamdulillah, semuanya baik-baik, anak-anak juga baik-baik, semuanya sudah menikah, karir saya jalan, pekerjaan suami tidak terganggu. Ini jadi role model bagi diplomat-diplomat muda, Bu, yang harus berpisah kan? Iya, saya hanya ingin mengatakan bahwa sebenarnya tidak harus dipertentangkan lah antara keluarga dengan karir, semuanya dua-duanya bisa jalan, asal, ya sekali lagi. Komunikasi dan teamwork, kalau saya sih keluarga teamwork ya. Jadi nggak ada yang, kamu harus itu, aku ini. Kamu harus itu, aku ini. Teamwork, mana yang lagi selak, ayo dikerjain bareng-bareng. Ibu, wanita, diplomat, menteri luar negeri, kan tidak banyak menteri luar negeri yang perempuan, Bu, ya. Bagaimana Ibu berinteraksi dengan para menu yang laki-laki, ada perasaan keterbatasan gender ke, Bu? Tidak, karena dunia diplomasi adalah dunia yang terbuka, ya. Jadi, mereka, kolega-kolega saya sangat menghargai teman kerjanya yang perempuan. Jadi, saya tidak pernah merasa ada diskriminasi baik di dalam lingkungan kerja internal, di Kemlu, sejak awal, nggak pernah. Kemudian, di dunia luar juga tidak. Dan, kita malah justru punya grup yang kuat loh, Menteri Luar Negeri Perempuan, jumlahnya naik turun ya. Jadi, kita biasanya, quote-unquote, arisan setiap tahun sekali. Pada saat ada sidang umum PBB, kan semua Menteri Luar Negeri ke New York, ke PBB. Nah, itu ada satu malam yang kita khususkan untuk pertemuan semua Menteri Luar Negeri Perempuan. Jadi, kita ngobrol mengenai perempuan, empowering women, mengenai pendidikan. Masih ada kaitannya dengan politik luar negeri, tetapi mainstreamnya, diskusinya adalah mengenai masalah perempuan. Bu Ratno, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sukses selalu, Buya. Terima kasih. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.